Intro Hai! Gue Devina dan ini adalah Cici 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 Cicip! Hari ini gue bakal cicip-cicip makanan Makanannya gue gak tau sih apaan Dan karena ini episode pertama jadi spesial dong Makanya gue mau ajak imaginary friend gue yang juga daya makan Jadi makanan pertama apa nih? Satis macan mas Seriusan? Mas Niko Mau nanya dong Mas Niko punya gak sih makanan yang udah Mas Niko makan berkali-kali tapi gak pernah bosen? Bubur menado Bubur menado Nasi gudak Nasi goreng Mbak mie piting Nasi padang Nasi padang Enak Oh kayaknya pernah dia makan Terakhir kan Mas Niko syuting Aruna dan lidahnya ya? Betul Yang pertama kali membuat Mas Niko tuh mau bergabung dalam film itu? Yang pertama saya memang sudah baca bukunya Gue tuh kanal dengan penulisnya juga Dan film ini dibuat sama Edwin Saya udah beberapa kali main film sama Edwin juga Ada 2 film panjang Ada beberapa film pendek Dan juga dengan teman-teman pemain yang Sebagian besar udah pernah kerja juga Jadi ya ini sesuatu yang ya kayak reuni lah Mas, waktu syuting Aruna ada pengalaman yang paling berkesan ada gak? Yang paling berkesan yang bagian apanya nih Karena hampir semuanya berkesan Hmm Kok jadi kayak saya diwawancara ya? Makanannya deh Yang paling Nah Makanan banyak Ada 21 jenis makanan di film ini Dan mungkin ada sepertiganya yang baru saya pernah cobain Misalnya kayak mie kepiting di Pontianak Itu baru pertama kali saya Hmm Terus ada namanya campur lorjok di Madura Pengkang Di perbatasan Pontianak sama Singkawang Yang coipan di Singkawang Itu baru pertama kali saya Coba ini Hai Ikan cakalang Makan ya Makan ya Makan guys Mas Niko Mau nanya lagi nih Hmm Ini di Aruna dan Nidahnya Iya Mas Niko dipertemukan kembali ya sama Mbak Dian Sastro Gimana sih rasanya dipertemukan kembali di film yang berbeda? Nah format di film ini atau hubungan Yang biasanya di film-film sebelumnya kan biasanya dipasangkan gitu ya sebagai sepasang kekasih Kalau disini sepasang sahabat gitu Jadi ini format yang berbeda Format yang akan fresh banget buat penonton film Menciptakan misteri baru Menciptakan dinamika yang berbeda gitu Mas Niko kan berperan sebagai Bono Ya Karakter Bono tuh kayak apa sih? Boleh diceritain gak? Bono itu seorang chef Dia sahabatnya Aruna Dia ini orang yang suka menengahi lah kalau ada masalah gitu Jadi kalau orang sekusi, tegang, tense Dia tuh yang Udah lah kita makan aja Makanan Nasi gudang Mas Niko Dari 21 makanan di Aruna dan Didahnya Hmm Makanan apa yang mas Niko selalu nambah? Hmm Nasi cumi Surabaya Terus selama syuting naik berapa kilo? Empat sampai lima Seriusan? Hmm Ya sih 21 makanan Pertanyaan terakhir Kenapa kita harus nonton Aruna dan Didahnya? Oke Kenapa? Karena film ini akan memberikan sensasi baru ketika kita nonton film Biasanya kan kalau nonton film itu sedih, tegang, nangis, terharu, bahagia Tapi kali ini juga lapar Kalau gitu ke dalam studio boleh bawa makanan gak? Boleh Serius? Kelihatan? Karena di film ini Udah minggu depan Hmm Kita akan kerjasama Bioskop XX1 Untuk nasi goreng Aruna itu bisa kita bawa masuk sambil makan itu Gengs Mimpi gue terkabul Mau makan nasi goreng dalam studio Bioskop Oh my god Jadi wujudkanlah mimpi lo itu Ya Itu beneran di semua studio di 21 XX1 ya Gengs Gengs Kalian harus nonton Gengs Kapan lagi kan makan di dalam studio Ayo Oke guys Dari 3 makanan yang itu Kira-kira mana yang paling murah? Waduh Ngasih cakalang paling murah Gue belum nebak sih tapi oke Oke mas Nico terimakasih banyak udah nemenin gue hari ini Udah makan-makan udah cicip-cicipkan tuh Jadi jangan lupa nonton Aruna dan Lidahnya kapan? Tanggal 27 September di Bioskop kesayangan anda Ya sambil makan nasi goreng Jangan lupa juga nonton episode selanjutnya dari Edi Cici-cici cicip-cicip Ini masih perdana sih masih pertama Cuman ya bisa lah Kalo view-nya banyak bisa lah Thank you guys Da Makasih ya